Poi hari ini, Rabu 10 Juli 2024, merangkum dua berita pilihan. Antara lain, Presiden Joko Yudodo tekan pemberhentian secara tidak hormat untuk Hashim Asyari. Hingga berita, Deddy Mulyadi dampingi keluarga terpidana dalam kasus fina Cerebon ke Baris Krim Polri. Presiden Joko Yudodo resmi memberhentikan Hashim Asyari sebagai anggota sekaligus Ketua Komisi Pemilihan Umum secara tidak hormat. Pemberhentian ini dilakukan setelah Hashim terbukti melakukan tindak kasus sila seperti yang telah diputus oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu. Hal itu disampaikan Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwi Payana melalui pesan singkat kepada wartawan di Jakarta Rabu 10 Juli 2024. Presiden Joko Yudodo resmi memberhentikan Hashim Asyari sebagai anggota sekaligus Ketua Komisi Pemilihan Umum secara tidak hormat. Pemberhentian dilakukan setelah Hashim terbukti melakukan tindak kasus sila seperti yang diputus oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu. Pencapotan dilakukan melalui keputusan Presiden dan telah berlaku sejak selasa 9 Juli 2024. Ari menjelaskan pencapotan itu dilakukan sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku. Presiden Joko Yudodo mencapot Hashim secara tidak hormat atas putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu dalam kasus Asusila. Kemarin tanggal 9 Juli 2024 Bapak Presiden telah meneratangani Kepres nomor 73P tentang pemberhentian dengan tidak hormat Saudara Hashim Asyari sebagai anggota KPWRI masa jabatan 2022-2027. Kepres ini diterbitkan oleh Presiden menindaklanjuti putusan DKPP dan juga sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Sebelumnya, DKPP telah menyatakan Hashim Asyari melakukan pelanggaran etik dalam kasus Asusila. Hashim terbukti melakukan pelanggaran etik karena melakukan kekerasan seksual terhadap anggota PPLN Den Haag Belanda. DKPP memutus Hashim harus dicopot sebagai anggota dan ketua KPU. KPU telah menindaklanjuti keputusan itu dengan menunjuk Muhammad Afif Udin sebagai PLT Ketua KPU RI. Keputusan penunjukkan Afif berdasarkan hasil rapat pleno tertutup yang dilakukan Komisioner KPU di kantor KPU RI Jakarta Kamis 4 Juli 2024. Dengan keputusan Presiden tersebut, maka Hashim Asyari terbukti telah melakukan tindak kasusila dan berhak diberhentikan secara tidak hormat. Selanjutnya, keluarga dari enam terpidana kasus pembunuhan Dewi Arsita alias Vina dan Muhammad Rizky alias Eki melaporkan dua orang saksi kunci yakni AEP dan Dede ke Baris Krim Polri atas dugaan kesaksian palsu. Selain itu, kuasa hukum tujuh terpidana mengklaim jika kliennya tidak pernah mengajukan grasi ke Presiden seperti yang belakangan ini ramai diberitakan. Bersama Deddy Mulyadi, selaku pendamping keluarga terpidana kasus pembunuhan sepasang kekasih Dewi Arsita alias Vina dan Muhammad Rizky alias Eki Cerebon, diantaranya Eko Ramdhani, Hadi, Jaya, Supriyanto, dan Eki Sandi, tiba di gedung Baris Krim Polri Trunojoyo, Jakarta Selatan. Setelah sebelumnya melaporkan Ketua RT Pasren atas kesaksian bohong, kedatangan keluarga terpidana kembali melakukan pelaporan atas kasus serupa kepada dua saksi dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki yakni AEP dan Dede. Menurut mantan wali kota Purwakarta Deddy Mulyadi, selain menguji fakta atas kesaksian AEP dan Dede, atas kesaksian pelaporan tersebut merupakan salah satu upaya pengajuan peninjauan kembali terpidana atas kasus Vina dan Eki. Ini kita berangkat dari keyakinan bahwa tujuh terpidana yang hari ini masih mendekam di penjara dengan ponis penjara seumur hidup, bahwa mereka tidak melakukan perbuatan pidana dengan tuduhan pembunuhan dan pemerkosaan, dan mereka masuk ke penjara itu karena salah satunya ada kesaksian yang disampaikan oleh AEP dan Dede. Nah kesaksian AEP dan Dede inilah yang membuat mereka masuk penjara. Sehingga hari ini kami, nah ini sama teman-teman kuasa hukum, Peradi, dan kemudian dari keluarga terpidana, datang ke Mabospori untuk kembali menguji kesaksian AEP dan Dede itu. Apakah kesaksiannya benar atau palsu? Untuk itu, ini adalah bagian dari cara kita membebaskan tujuh terpidana yang hari ini masih mendekam di penjara setelah PG Setiawan terbebas melalui putusan perapadilan di pengadilan negeri Bandung. Sementara itu, selaku kuasa hukum terpidana, Jutek Bongso menjelaskan bahwa atas pengajuan gerasi terhadap kliennya tidak benar dan kliennya menolak atas pengajuan gerasi tersebut. Di tim kuasa hukum, hari ini memang betul mendapatkan kuasa daripada terpidana dan maupun dari keluarga terpidana untuk melaporkan dua orang, yang bernama AEP dan Dede. Kenapa kami laporkan? Oleh karena kesaksian AEP dan Dede inilah yang cikal bakal menjadi dasar untuk klien kami ditangkap di proses lalu dipidana sumur hidup tujuh diantaranya masih mendekam di penjara. Setelah pihak kepolisian harus melakukan penyelidikan dan penangkapan tersangka dari awal dalam kasus ini, kini kepolisian harus kembali memeriksa keterangan dari para saksi. Demikian FOI hari ini, nantikan berita selanjutnya dengan subscribe youtube.foy.id dan follow.foy.id di Instagram dan TikTok. Sampai jumpa! Terima kasih sudah menonton!